Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmin Nurlayla Dari kelas PGPo 17A Saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya Mengenai perkuliahan daring selama wabah COVID-19 Seperti yang kita ketahui bersama Saat ini virus corona atau wabah COVID-19 Telah tersebar di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Sehingga pemerintah mengeluarkan surat edaran Untuk mengerjakan segala sesuatu di rumah Baik itu bekerja maupun belajar Untuk tingkat perkuliahan Kami para mahasiswa dituntut untuk Melaksanakan perkuliahan di rumah Mengelalui pembelajaran daring atau kuliah daring Kuliah daring itu sendiri memiliki beberapa kelebihan Yang pertama itu Di tengah wabah COVID-19 Kita masih berdapat belajar Walau menggunakan aplikasi Yang kedua itu Mengajarkan sikapan diri Yang ketiga dapat melihat dosen dan teman-teman Walau menggunakan video call Atau aplikasi Zoom Yang keempat itu Bisa puasa bersama keluarga Di tengah wabah COVID-19 Selain memiliki beberapa kelebihan Kuliah daring itu sendiri juga memiliki kekurangan Yang pertama itu Terkadang jaringan tidak mendukung Yang kedua Penggunaan kuota sangat tinggi Sehingga kami para mahasiswa sangat keberatan Karena pada saat itu Bantuan dari kampus belum ada Sehingga kami kesulitan untuk membeli kuota internet Yang ketiga itu Pembelajarannya sulit dipahami Padahal pesan saya selama perkulian daring Yaitu agar teman-teman dan dosen selalu menjaga kesehatan Dan menaati aturan pemerintah Untuk kerja dari rumah Belajar dari rumah Dan tetap menjaga kebersihan Sehingga dapat terhindar dari Wabah COVID-19 atau virus corona Harapan saya yaitu Agar wabah COVID-19 atau virus corona Dapat hilang Dan dunia lekas membaik Seperti sedia kalah Agar kami dapat melaksanakan Atau mengikuti perkuliahan di kampus Dengan sistem catap muka Sekian penyampaian Kesan dan pesan saya Mengenai perkuliahan daring Saya Rahmanur Layla Dari kelas PGP17A Mengucapkan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh